Sejumlah toko kembang yang dijadikan tempat memesan karangan bunga untuk Ahok Jarot secara bersamaan membantah adanya faktor koordinasi pihak tertentu untuk melakukan pemesanan secara bersamaan. Enggak ada itu yang koordinir, itu masing-masing perorangan. Pesen lewat telepon internet, kebanyakan dari pengguna media sosial, papar Jerry Yanto selaku owner Lucky Flores kepada Arah.com, di Jalan Petojo Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 26.4. Bahkan demi memperkuat argumen tersebut, ia sempat ingin menunjukkan pembukuan pesanan yang masuk di usahanya. Senada dengan Jerry, Soli, 70, juga mengatakan hal yang serupa. Enggak, enggak ada itu. Papar Soli di depan tokonya di Jalan Kesehatan, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Soli juga menampik pesanan tersebut berdasarkan dari perusahaan. Karena menurutnya jika perusahaan tertentu memesan untuk Ahok Jarot maka akan terlihat berpihak. Enggak mungkinlah, kalau perusahaan yang mesen kan terlihat berpihak. Makanya ini grup-grup gitu yang mesen, ini trik tahu, jelasnya. Darminto, selaku buru di sebuah toko kembang juga keberatan pabila pesanan bunga untuk Ahok diborong oleh satu orang. Enggak bukan seorang, ini lima karangan, lima orang, jelas Darminto. Terima kasih telah menonton!